Halo Halo kembali di Raka channel berikut ini cara dislabel atau nonaktifkan update aplikasi secara otomatis di Google Playstore Oke Bagaimana caranya langsung dimulai ya temen-temen Hai tinggal akses saja teman-teman Google Playstore media Oke habis itu pilih Oke pastikan kalian menggunakan atau login menggunakan email Google di sini saya sudah login kalau belum login silakan login terlebih dahulu pencet sign in dan masukkan email beserta passwordnya habis itu masuk ke sini ke ini ya akun tadi lalu pilih setelan habis itu di bagian prevensi download di bagian game prevensi jaringan pilih disini update otomatis aplikasinya jangan di update Oke lalu putar otomatis videonya jangan dipilih ke prevensi download aplikasi selalu tanyakan hanya itu saja lalu kalian bisa update secara manual dari akun disini kemudian pilih aplikasi game saya nah disini kalian bisa update manual update manual itu bisa pilih-pilih aplikasi mana aja yang mau di update begitu ya guys Oke ini di Google Playstore selanjutnya di APP market bawaan realme ya Oke disini kalau nggak salah masuk di general pilih setting Hai pembaruan otomatis aplikasinya ini jangan perbarui aplikasi otomatis kembali saja nanti bisa kalian update secara manual saja aplikasi-aplikasi yang terinstall di handphone kalian ini dia bisa pilih perbarui manual Oke kalau perbarui semua ini datanya besar sekali ya bisa cepat habis internal memory kalian kalau di bagian sini Google Playstore bisa update sesuai dengan keinginan aplikasi mana aja yang ingin di update ini file-nya besar kalau update semua ya jadi kuota habis internal juga kepenuhan jadi di dis label aja oke itu aja silahkan dicoba teman-teman kalian selamat menikmati